Merasa keheranan seperti yang Raden rasa. Kita tidak boleh menganiaya orang yang sudah tidak berdaya. Percayakan kepada kami, kami akan menghukum mereka sesuai dengan syariat Islam. Kenapa Sunan Gunung Jati menangkapnya? Aku harus berbicara. Jangan! Paman, aku harus menjelaskannya agar keadaan tidak memburu. Jangan Raden, ini sangat berbahaya. Sekarang, beri jalan. Beri jalan. Mari. Tetap kawal mereka. Akhirnya Saloka sudah tertangkap. Iya, betul. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Tidak. Aku tidak bisa. Aku harus menjelaskannya, Paman. Kalau Raka orang susah, bukanlah Saloka. Jangan halangi aku, Paman. Jaya Sanggara. Jangan halangi aku. Jangan halangi ini. Kenapa mereka cepat-cepat pergi seperti ketakutan? Jangan-jangan benar yang dikatakan uat. Aku harus waspada pada Jaya Sanggara. Tapi, aku harus segera membawa tawanan ini ke istana. Baru setelah itu, aku akan membicarakan masalah ini dengan Uwak Cakramwana. Rompang. Sebenarnya, kita ini ingin pergi mana? Tentu saja mencari Sunan Gunung Jati. Muridmu mengatakan, kalau pedang Zulfikar ada di tangannya, kita harus merebut pedang itu sebelum dia menguasai pedang itu dengan sempurna. Hanya kita berdua? Ya, kenapa? Kau takut? Kenapa tidak kita ajak di Kambang Ujil dan Najil? Mereka biar menjaga murid. Karena, parang pungkur harus bisa memulihkan tenaganya. Banyak tugas yang telah menantinya. Tapi menurutku... Sudahlah. Apa kau takut? Karena kita cuma berdua? Hari wangsa. Aku menyepi di hutan ini selama 20 tahun. Apa kau pikir aku merenung, menangisi cucu tercintaku, Yudhakar? Tidak. Aku memperdalam ilmu kanuraganku dan menciptakan jurus-jurus baru. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan pedang Zulfikar itu. Selama 20 tahun, aku pun memperdalam ilmu kanuraganku. Bagus. Tapi kenapa kau takut? Sekarang kita berangkat. Ayo! Tidak ada yang ku takuti, Rompang. Yang ku takuti. Orang-orang di sekitarku selalu berkhianat padaku. Termasuk kau. Kalian jaga ketat dua tawanan ini. Jangan sampai kalian lengah atau teledor. Sedikit kalian lengah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Dan ingat, tawanan yang kalian jaga ini adalah salokan. Penjahat yang sangat berbahaya. Banyak lagi akal jahatnya. Sampai ia bisa lolos dari penjara pulau hantu. Jangan sampai ia memperdayai kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilah diahyanah badamama tanah wa ilaihin musuh. Ashabfirullah lah si. Cakek guru. Ya, Raden. Apa saat ini... Kita berada di dalam penjara? Entahlah, Raden. Kita entah berada di penjara mana ini. Kakek Guru, sungguh banyak aneh yang kita alami saat ini, kakek Guru. Siapakah orang yang bertarung denganku tadi, kakek Guru? Pria itu bersorupan. Dan saat ini, kita di dalam penjara, kakek Guru. Benar, Raden. Kakek pun sama. Merasa keheranan seperti yang Raden rasakan. Raden. Apa yang Raden pikirkan sekarang? Aku merasakan hal yang aneh. Ketika aku bertarung dengan... Ia memanggil dengan sebutan Salok. Salok. Apakah wajahku mirip dengan Salok? Tidak, Raden. Tidak ada perubahan sedikitpun pada diri Raden. Sama seperti biasa. Raden tetap sebagai Raden Balang Cungsang, seperti yang orang kenal. Hanya saja, Raden sekarang tidak mengenakan mahkota di kepala Raden. Astaghfirullahaladzim. Benar, kakek Guru. Mungkin mahkota aku terjatuh kakek Guru. Saat aku bertanggungannya. Sekarang tidak ada jalan lain, Raden. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah, Raden. Supaya kita mendapat perlindungan dan petunjuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Raden. Semoga Raden Kiansantang dapat segera menemukan kita dan menyelamatin kita keluar dari penjara ini. Amin ya Rabbah. Paman, kenapa Paman mencegahku? Untuk membebaskan Raka Walah Sungsah, aku harus menyelamatkannya. Jangan. Kau akan menimbulkan banyak masalah. Masalah apa? Mereka hanya salah faham. Jika aku menjelaskannya pada mereka, mereka juga akan mengerti. Kupilang, jangan. Ingat larangan itu, Raden. Sekali kau membuka jati dirimu, maka kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia masa lalu. Kita akan terjubak di sini untuk selamanya. Maaf, Paman. Aku tidak peduli dengan pantangan itu. Masalah. Kampangan kuat naikin. Terima kasih.